Aksi kebut-kebutan di jalan Selamat Riyadi, Solo, Jawa Tengah belakangan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pengendara yang mengendarai motor berwarna biru melakukan aksi ugal-ugalan. Setelah beberapa waktu, pihak kepolisian lantas menemukan sepeda motor tersebut terlibat kecelakaan, namun sang pengendara tak ada di lokasi. Dalam video berdurasi suatu menit yang beredar di media sosial, kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu 10 April 2021. Dalam video itu, sejumlah pengendara motor mengalami kecelakaan. Sepeda motor yang ditunggangi tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio Sol dengan nomor polisi AD4677PO. Setelah terlibat kecelakaan, motor tersebut diketahui ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Sepeda motor itu lantas diamankan kepolisian sekitar pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi wakasat lantas Polresta Solo, AKP Sutoyomatekan, pihak kepolisian mendatangi lokasi kejadian setelah memperoleh laporan. Berdasarkan informasi, pengendara motor yang viral diketahui berasal dari kampung di sekitar lokasi kejadian. Namun saat kepolisian datang, mereka kemudian melarikan diri. Sepeda motor Mio Sol itu juga tampak ditinggalkan begitu saja. Petugas kemudian mengamankan motor Yamaha Mio Sol dan dibawa ke Satlantas Polresta Solo. Identitas kendaraan kemudian ditelusuri pihak kepolisian. Berdasarkan nomor polisi yang terpasang di kendaraan itu, pedang motor tersebut diketahui beralamat di Bekasi. Pihak kepolisian juga melakukan penelusuran di tiga rumah sakit yang ada di sekitaran Selam Triadi. Apakah ada kecelakaan yang terjadi? Namun tak ada laporan pasien masuk karena kecelakaan pada Sabtu dini hari. Hingga saat ini, pemilih kendaraan tersebut belum menentangi Satlantas Polresta Solo untuk melapor. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!